Mobil rombongan calon Presiden, Capres, nomor urut 1 Anis Baswedan mengalami kecelakaan beruntun di Desa Paya Demam II, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Aceh, Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Titik, meski demikian, kondisi seluruh rombongan baik-baik saja. Kabar ini disampaikan oleh jurubicara Timnas Amin, Indra Carismaji. Indra mengatakan kondisi Anis yang merupakan ex-gubernur DKI Jakarta itu baik-baik saja. Semua aman infonya, pungkasnya. Dilansir Serambi News, mobil rombongan yang sedang mengawal perjalanan Capres Anis Baswedan ke Kabupaten Aceh Timur. Jalan Nasional Medan Banda Aceh, kawasan Paya Demam II, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Titik, diketahui, hari ini Anis Baswedan datang ke Aceh untuk kampanye. Kedatangannya disambut meriah di Masjid Bahalawi. Dalam orasinya, Anis Baswedan menyampaikan keyakinannya bahwa perubahan substansial lebih baik akan terwujud jika diberinya amanah tanggung jawab dan kekuasaan sebagai presiden. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.